Ketika kita sholat taraweh Apakah niat kita taraweh ataukah tahajud Jadi ada beberapa istilah ya Ada Qiyamul Lail Kemudian ada Tahajud Kemudian ada Taraweh Ini bedanya apa? Qiyamul Lail Semua ibadah di waktu malam Semua ibadah di malam hari Sehingga anda melakukan ibadah apapun di malam hari Masuk kategori Qiyamul Lail Tahajud disebut tahajud Artinya adalah Tolabul hajud Yang maknanya Menjauhkan lambung dari tempat tidur Sehingga tahajud itu Bangun malam Bangun malam untuk sholat Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan Untuk bisa disebut tahajud Jika sebelumnya orang itu sudah tidur Sehingga kalau belum tidur Belum disebut tahajud Harus tidur dulu Kemudian dia bangun Lalu dia sholat Baik Dan saya ingat saya ini adalah pendapat Salah satu ulama syafi'iyah Al-Rafi'i Bahwa tahajud itu bentuknya Adalah sholat Yang dilakukan setelah bangun tidur Di waktu malam Sebelum subuh Maka Kalau dia tidak punya Atau kegiatannya bukan sholat Misalnya cuma baca Quran Atau kegiatannya cuma dikir Atau itu dilakukan sebelum dia tidur Maka masuk kategori Qiyamul Lail Bapak ibu misalnya Sepulang dari masjid Sholat terawih Sama di rumah Baca Quran Masuk kategori Qiyamul Lail Dan bukan tahajud Kemudian yang berikutnya adalah Tarawe Ini syiar Ramadan Hanya khusus ada di bulan Ramadan Dan bentuknya adalah Qiyamul Lail Di bulan Ramadan Dilaksanakan secara berjamaah Karena itu tidak dianjurkan Untuk sholat Tarawe Tidak dianjurkan sholat Tarawe Di luar Ramadan Dan Tarawe Karena dia dilakukan Secara berjamaah Maka Atau itu bagian dari syiar Ramadan Maka ini tidak dilakukan Di luar Ramadan Sehingga dia masuk mana Tarawe ini Tarawe ini adalah Masuk Qiyamul Lail Masuk Qiyamul Lail Di bulan Ramadan Sehingga Qiyamul Lail ini Cakupannya luas Untuk semua bentuk ibadah Di malam hari Saat Anda lakukan Di rumah Kemudian Anda bangun malam Lalu sholat Bentuknya tahajud Jadi tahajud Silahkan diniatkan tahajud Nah ketika Anda lakukan Setelah sholat Setelah sholat isya Kemudian itu berjamaah Dan itu bagian dari syiar Ramadan Itu Tarawe Ya meskipun Tarawe bisa juga Dilakukan di waktu Menjelang subuh Misalnya berjamaah Seperti di Masjidil Haram Yang mereka lakukan Tarawe jam 1 Sehingga bagi mereka yang Apa Tidur dulu Kemudian jam 1 Dia sholat berjamaah Misalnya Maka Dia menjadi Tarawe dan sekaligus Tahajud baginya Wallahu ta'ala alam Itu yang kami pahami Apapun itu Ini hanya sebatas Masalah istilah ya Untuk Tarawe, Tahajud dan Qiyamul Lail Ini hanya sebatas masalah istilah Penyebutan yang tepat Untuk ini apa Penyebutan yang tepat Untuk ini apa Artinya Kalau Kita sholat terus Niatnya yang mana Anda niat Qiyamul Lail selesai Atau Anda niat Dengan praktek Ibadah yang Anda kerjakan Saya niat sholat Sholat malam Maka sudah menjadi Amal yang Sah niatnya Sehingga tidak harus Adus nama tertentu Niat Tahajud Atau niat Teraweh Tidak harus demikian Selama Anda melakukan Qiyamul Lail Lalu Anda niat Qiyamul Lail Niat sholat Maka sah Sebagai ibadah sholat Sebagai ibadah Qiyamul Lail Wallahu alam Qiyamul Lail 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 Terima kasih.